Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat wa alafiat Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Alhamdulillahirrabbilalamin Teman-teman sekalian Kita berjumpa lagi dalam pelajaran PAI dan Budi Pekerti Insya Allah pada pertemuan kita kali ini Kita akan membahas tentang Memahami cara berbakti dan taat kepada orang tua dan guru Serta kita bisa menyajikan cara berbakti kepada orang tua dan guru Teman-teman sekalian Orang tua dan guru adalah orang-orang yang Paling banyak jasanya dalam kehidupan kita Kita mulai dari orang tua Terutama ibu Ibu kita telah mengandung selama 9 bulan Menyesui selama 2 tahun Merawat kita dengan penuh kasih sayang Mendidik kita dengan penuh perhatian dan sebagainya Kemudian ayah kita Kerja keras Banting tulang untuk menafkahi kita Untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk kita Tentunya kedua orang tua Menginginkan kita menjadi orang yang soleh Orang yang taat dalam beragama Orang yang sukses Baik di dunia maupun di akhirat Kemudian bagaimana cara kita Membalas jasa-jasa mereka Berbakti kepada orang tua kita Tentunya banyak hal yang bisa kita lakukan Di antaranya Pertama Bertutur kata yang sopan dan lembut Kepada kedua orang tua kita Allah subhanahu wa ta'ala berbirman Fala ta'kullahuma uf Wa la tanhauhuma Wa kullahuma Qawlan karima Yang artinya Dan janganlah kalian sekali-kali mengucapkan Ups Atau cis Atau ah Atau sejenisnya Wa la tanhauhuma Dan jangan pula membentak mereka Wa kullahuma Qawlan karima Dan katakanlah kepada mereka Perkataan yang mulia Teman-teman sekalian Jangan sampai Perkataan kita itu Menyakiti hati orang tua kalian Gini Perkataan ups saja Atau cis saja Itu termasuk dosa Apalagi kalau kita Membentak Memukul Berkata kasar Menghardik Dan lain sebagainya Itu sudah termasuk dosa besar loh Dan gini ya teman-teman Salah satu dari Bentuk kesopanan kita Kepada orang tua kita adalah Kita harus bisa membedakan Mana bahasa Kepada Pembantu kita Kepada pak sopir Dan orang tua Ada kalanya Kita itu masih sama tuh bahasanya Dengan Sopir Dengan pembantu Beginilah contohnya Kalau teman-teman Minta untuk dijemput Atau Diminta Dibawakan Tugas Karena lupa Di rumah Kita mengirim pesan Isi pesannya Mah Anterin ini dong Atau Pah Jemput aku Semacam itu Itu Kurang etikanya Karena itu sama aja Kalian menyamakan Dengan Pembantu kalian Dengan sopir kalian Harusnya Kalau kita Minta tolong Kepada orang tua kita Maka Dibubuhi Diauli Dengan kata Tolong Maaf Atau Kalau orang sudah Punten Semacam itu Itu lebih enak Dibacanya oleh Kedua orang tua kita Selanjutnya Merendahkan diri Di depan Orang tua kita Bertawadu Di hadapan Orang tua kita Begini Orang tua Bapak itu Mengajarkan Kalau kita Lagi Kumpul Maka Posisi kita Itu sebagai Anak Tidak boleh Lebih tinggi Daripada orang tua Kita Artinya Kalau orang tua kita Lesehan Maka kita pun Ikut lesehan Gak boleh gitu Orang tua lesehan Kita Duduk di kursi Apalagi sambil Tumpang kaki Gak sopan banget Dan kalau orang tua kita Duduk di kursi Kita gak boleh Berdiri Tetapi kita Duduk di kursi Atau Lesehan Begitu yang diajarkan Oleh orang tua Bapak Yang ketiganya Mendengarkan Dan menaati Nasihat Yang diberikan Bapak yakin Disini Bahwa semua Orang tua itu Pasti memberikan Nasihat Yang baik Gak mungkin Memberikan Nasihat Untuk menjadi Orang jahat Na'udzubillah Semacam itu Untuk itu Ketika kita Diberi nasihat Oleh orang tua Dengarkan Dan laksanakan Empat Mengutamakan Keridoan Orang tua Jadi Apapun yang kita Lakukan Yang terpenting Adalah Ridho orang tua Karena Kalau Orang tua kita itu Orang tua kita Benci kepada kita Maka Allah pun Benci kepada kita Begitupun Sebaliknya Salah satu Dari Keridoan Orang tua kita Adalah Kalau kita Ingin Pergi Ke suatu tempat Kalau kita Ingin memberi Sesuatu Minta izinlah Kepada orang tua Ingin Pergi ke teman Ingin Ada Tugas Contohnya Ingin kerja kelompok Ingin pergi ke suatu tempat Minta izin Kepada orang tua Kalau diizinkan Silahkan pergi Kalau tidak diizinkan Di rumah saja Yang selanjutnya Melayani Dan membantu Urusan Mereka Jadi gini ya Teman-teman Kalau Sedang di rumah Ini kita Jangan cuek-cuek Aja Tolong Bantu Mereka Mulai Dari hal-hal Yang sepele Dari hal-hal Yang simple Contoh Kalau orang tua Kita sedang Masak Kita bantu Mengiris-irisnya Begitu Orang tua kita Sedang cuci mobil Bantu Nyemprotnya Menyediakan airnya Orang tua kita Sedang mencuci Kita bantu Menjemurnya Bantu mereka Keenam Menyambut Panggilannya Dan melasakan Perintahnya Jadi ini Kalau kita lagi Main game Contohnya Tiba-tiba Orang tua kita Menyeru Ade Ade Ayo kita makan Kita jangan Pura-pura Tuli Pura-pura Gak denger Tapi sahutlah Iyama Atau bahkan Sebaiknya Langsung Menyambutnya Atau datang Langsung Yang Ini punya calon Ini punya calon Ini begini-begini Gimana Bagus Gak Gimana Menurut Mama Gimana Menurut Ayah Itu kan Lebih enak Ngobrol sama Keluarga Selanjutnya Merawat Mereka Dengan baik Artinya Kalau Suatu saat Mereka Sudah Usia Senja Sudah Pikun Sudah Jumpuk Rawatlah Jangan Sampai Kita Mendengar Ada Anak Yang Membuang Orang Tuanya Tidak Mau Merawat Kemudian Sering Mengunjunginya Ini Kalau kita Sudah Nikah Sudah Pisah Dengan Orang Tua Sering Sering Mengunjungi Orang Tua Jangan Sampai Kita Menyiksa Mereka Dengan Rasa Rindunya Kepada Kita Dan Yang Terakhir Dan Yang Terpenting Pula Adalah Selalu Mendoakan Mereka Lafalnya Yang Sudah Kita Fahami Sedari Kecil Yang Artinya Ya Allah Ya Tuhanku Ampun Ya dosaku Dan dosa-dosa Orang Tuaku Serta Sayangilah Mereka Sebagaimana Keduanya Menyayangiku Mengurusku Mendidiku Sewaktu Aku Kecil Teman-teman Sekalian Kalau di rumah Ada orang tua Secara biologis Ada ayah Dan juga ibu Nah Di sekolah pun Ada orang tua Kita Orang tua Kedua Yaitu Ibu Dan Bapak Guru Ibu Dan Bapak Guru Adalah Mereka Mereka Yang Telah Membukakan Jendela Ilmu Pengetahuan Kepada Kita Sehingga Hari ini Kita Menjadi Orang Yang Pintar Yang Cerdas Yang Bisa Mengetahui Dunia Ini Itu Semua Adalah Wasilahnya Karena Ada Ibu Dan Bapak Guru Untuk Itu Selayaknya Bagi Kita Untuk Berbakti Untuk Membalas Jasa Jasa Mereka Bagaimana Cara Berbakti Membalas Jasa Ibu Bapak Guru Pertama Mengikuti Pembelajaran Dengan Tertib Dan Disiplin Kalau Teman-teman Merasa Ingin Berbakti Kepada Guru Hormat Taat Kepada Guru Maka Ketika Pembelajaran Teman-teman Harus Tertib Dengarkan Penjelasannya Tidak Memotong Pembicaraannya Kalau Ingin Berbicara Kalau Diizinkan Silahkan Berbicara Tapi Kalau Belum Diizinkan Ditahan Terlebih Dahulu Jangan Ngobrol Jangan Kita Acuh Dengan Penjelasan Yang Bapak Ibu Guru Berikan Kepada Kita Yang Kedua Salam Salin Ketika Bertemu Kalau Salam Itu Ya Kita Mengucapkan Salam Assalamualaikum Bapak Assalamualaikum Ibu Dengan Penuh Senyuman Dengan Penuh Kebahagiaan Kemudian Salim Maksudnya Kita Berjabat Tangan Nah Teman-teman Yang Benar Itu Kalau Kita Salaman Itu Sambil Dicium Tangannya Bukan Di Kebelakang Kepala Semping Yang Seperti Itu Kalau Kita Bersalaman Dengan Bapak Dan Ibu Guru Yang Ketiga Menaati Mereka Menaati Nasihat Mereka Menaati Perintah Mereka Tentunya Dalam Koridor Kebaikan Kalau Bapak Guru Menyuruh Menghapus Bornya Tolong Dihapus Laksanakan Ambilkan Tas Ibu Di kantor Laksanakan Itu Akan Menjadi Kebaikan Bagi Kita Selanjutnya Bertutur Kata Yang Halus Dan Sopan Ini Sama Halnya Seperti Yang Telah Tadi Dijelaskan Ketika Hormat Dan Taat Kepada Orang Tua Kita Yang Selanjutnya Tawadu Di Hadapan Guru Kita Gak Boleh Songong Tak Kabur Gak Boleh Nih Salah Satu Hal Yang Diajarkan Guru Bapak Waktu Pesan Tren Adalah Bahwa Kita Itu Ketika Berjalan Tidak Boleh Berada Di Depan Guru Artinya Kita Sebagai Santri Sebagai Siswa Berjalannya Di Belakang Gurunya Kecuali Kalau Memang Pak Gurunya Ibu Gurunya Menyuruh Kita Untuk Duluan Untuk Berada Di Depan Kecuali Tapi Salah Satu Akhlak Adab Kita Berjalan Di Belakang Guru Yang Selanjutnya Selalu Mendoakan Doakan Semoga Mereka Selalu Sehat Diberikan Ampunan Diberikan Pahala Pahala Atas Jasa Jasa Mereka Dan Lain Sebagainya Terakhir Menjaga Silaturahmi Dengan Guru Walaupun Kita Telah Menjadi Alumni Tidak Lagi Belajar Di Sekolah Tersebut Tetap Jaga Silaturahmi Bahkan Kalau Bisa Kita Menjungi Rumahnya Walaupun Tidak Bisa Kita Nge Chat Lewat Medsos Dan Sebagainya Jangan Sampai Kita Benar Benar Lupa Kegurut Kita Udah Jadi Alumni Udah Lulus Los Kontak Begitu Lulus Jangan Sampai Seperti Itu Itulah Teman-teman Sekalian Tentang Cara Berbakti Cara Hormat Cara Taat Kepada Orang Tua Dan Guru Mudah-mudahan Allah Mudahkan Untuk Kita Untuk Menjadi Orang Yang Baik Untuk Melakukan Hal-hal Yang Baik Dan Yang Terbaik Amin Ya Allah Ya Rabbal Sekian Mohon maaf Apabila Banyak Kekurangannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kekuru 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 Kekuru